Kak Tasha punya gayung lopeng gak sih di rumahnya? Punya. Gayung yang buri kayak gini juga gue punya. Kak Tasha pernah gak sih ngegunting-gunting skincare sampe mau abis? Pernah. Salah satunya adalah ini. Actual light sunscreen dari Skintific sampe gue gunting karena Skintific kirimin gue sampe satu. Dan ini udah mau abis dan aku suka banget karena teksturnya yang super lightweight. Dan ada keunggulan satu lagi. Di tengah pergempuran SPF 50, dia ada SPF 35. Kenapa sih kalau aku bilang ini keunggulan? Karena SPF 35 ini lebih aman untuk kulit sensitif. Seperti kulit saya. Dan juga acne prone skin seperti kulit anda penonton ya. Dan aku akan kasih lihat teksturnya. Dan aku udah torture test pastinya sebelum bikin video ya. Dia tidak feeling sama sekali. Lihat penyerapan aja. Cepet banget. Tapi aku light berang. Kayak water. Very light textured. Kalau abis ini mau makeup lanjutin aja pake primer. No problem at all gitu. Coverage-nya juga aku udah test di UV cam. Tapi mohon maaf banget di video kali ini aku gak bisa tunjukin. Karena UV cam aku rusak. Aku mau kasih tau juga. How easy is it to blend? Dan mau tau lagi gak sesuatu hal? Sebelum bikin video ini aku udah belanja dulu. Dulu aku udah beli 5 biji. Ya saya udah belanja. Aku beli 5 biji. Karena aku yakin sunscreen ini bakal spiral. Dan menurut aku ini one of the best sunscreen tahun ini. Yang akan masuk ke Tasha Parasha Approved Award 2024. Tolong segera di check out. PL-nya plus-plus ya. Jadi protection from UVA and UVB-nya juga lengkap. Sebenernya ini ada pump-nya. Tapi udah gue gunting. Jadi gue pakenya dari sini. Karena lo udah mau abis temen-temen. Aku juga udah nyetok. Gak apa-apa belum nyampe. Tapi kayak kalian harus cobain. Please cobain. Ini gak piling sama sekali. Udah tuh nyerep. Bikin kulit kenyal. Bikin kulit glowing. Protection. Apalagi sih yang kalian cari dari sunscreen. Reseller juga. Ngetok dulu pada jualan nih sunscreen ini. Sekian di video dari saya. Tasha Parasha Approved. Stem.